Pemirsa sepak bola menjadi olahraga yang paling populer di seantara bumi. Nah, di Cirebon, Jawa Barat ada sepak bola api yang dimainkan di malam likuran Ramadan. Seperti apa keseruannya, berikut informasinya untuk Anda. Sepak bola api menandai dimulainya tradisi malam likuran atau malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Tradisi malam likuran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Cirebon, Jawa Barat dalam rangka menyambut datangnya malam Laila Tulkodar yang dipercaya jatuh pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan seperti malam tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Setelah soal tarawih, anak-anak hingga orang dewasa biasanya keluar rumah dan menyalakan damar malam lalu bermain sepak bola api. Bola api berasal dari buah kelapa yang terlebih dulu direndam dengan minyak tanah lalu dibakar. Uniknya, tidak ada aturan baku dalam permainan sepak bola api ini. Tradisi, di sini ada sepak bola api dan ada damar malam. Nah ini damar malam artinya damar itu pelita atau dian atau penerang. Kalau kita lihat sepak bola api, api itu mengerikan Pak. Tapi kalau sudah ada semangat, nggak takut sama api ya. Tradisi malam likuran ini sekaligus menjadi penanda penyebaran Islam di Kraton Cirebon yang masih terus dipertahankan hingga kini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Wiftah Hudin, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.